selamat menikmati Pada kesempatan kali ini Indofarm akan mengulas tentang konflik antara ayam dan manusia di jalanan Amerika Yuk simak terus videonya hanya di Indofarm ID K-West Florida Sebuah kota di ujung bagian paling selatan Amerika Serikat Di tempat ini ayam-ayam bebas berkeliaran di jalanan, di ganggan kecil, perumahan, hingga pusat kota Bahkan kadang-kadang ayam juga berkeliaran di tempat bisnis seperti hotel, cafe, atau restoran Ayam jantan, induk ayam, dan anak ayam kecil banyak berkeliaran di jalanan kota yang warang-warang ini Mereka ada di mana-mana, penduduk setempat menyebut mereka sebagai ayam kipsi Ya betul sekali K-West punya masalah dengan ayam liar Ayam-ayam liar ini berkeliaran di mana-mana Masuk pekarangan warga Merusak taman dan kebun Rusak bunga penduduk Berkokok kencang sepanjang hari Terkadang ayam jantan yang agresif juga menyerang warga Dan yang paling parah adalah saat ayam-ayam ini berak sembarangan Kotoran mereka yang bau berserakan di mana-mana dan menyebarkan berbagai penyakit Tapi, dari mana asal ayam-ayam ini Mengapa mereka bebas berkeliaran di jalanan Dan mengapa populasi mereka begitu banyak Ayam yang ditemukan di GWS ini merupakan keturunan ayam hutan merah Yang biasa ditemukan di seluruh Karibia, termasuk Kuba Para pemukim awal di GWS awalnya memiliki hubungan yang baik dengan para ayam Ayam-ayam ini dulu dirawat dan dipelihara sebagai sumber makanan Hal itu terjadi jauh sebelum rel kereta api dan jembatan dibangun Sehingga memiliki sarana untuk menghasilkan makanan sendiri sangatlah penting Ketika jembatan dan rel kereta api telah dibangun Dan GWS mulai terhubung dengan daratan utama Kebutuhan untuk memelihara makanan sendiri menjadi semakin berkurang Dan banyak ayam yang dilepaskan atau kabur melarikan diri Pada tahun 1860-an Selama terjadi peperangan di Kuba Banyak orang Kuba yang bermigrasi ke GWS Dengan membawa serta olahraga sabung ayam Olahraga sabung ayam ini kemudian berkembang pesat di GWS Hingga dilarang pada akhir tahun 1970-an Setelah sabung ayam ilegal Arena menjadi sepi dan ribuan ayam jago kemudian tidak lagi diperlukan Banyak warga yang membiarkan ayam jago kesayangan mereka lepas pergi begitu saja Dan meninggalkan mereka liar sendirian di jalanan Pada tahun 2004 Populasi ayam meledak dan bertambah besar Sehingga kota GWS menyewa para penangkap ayam Untuk mencoba mengurangi jumlah populasi liar mereka Tindakan tersebut membuat penduduk setempat terpecah belah Antara yang pro-pembasmian ayam Dan para warga pecinta ayam Karena kontroversial Banyak warga yang marah Sehingga penangkapan dan pembasmian ayam akhirnya berhenti Karena lonjakan populasi ayam yang makin tak terkendali Pada tahun 2021 Komisi kota GWS Mengesahkan undang-undang Yang melarang siapapun memberi makan ayam Dengan harapan Dapat mengurangi masalah ayam liar tersebut Denda 500 dolar Atau sekitar 7,5 juta rupiah Diterapkan Pada siapapun yang ketahuan memberi makan ayam Beberapa penduduk setempat mengeluh Bahwa ayam-ayam tersebut meninggalkan kotorannya di mana-mana Dan mengganggu serta berkokot sepanjang hari Untuk mengusir ayam pengganggu Warga bisa meminjam perangkap dari pusat satwa liar Dan membawa unggas hasil tangkapan ke sana Kemudian setelah cukup banyak ayam yang ditangkap dan dikumpulkan Ayam-ayam tersebut kemudian diangkut dengan truk Dibawa ke peternakan ayam di wilayah Florida Tengah Dan Florida Utara Selain itu ayam-ayam liar tersebut juga dibawa ke peternakan organik Untuk dijadikan sebagai hewan pengendali hama dan serangga Di tempat ini mereka bisa memakan serangga Dan menyuburkan tanah secara alami Meskipun Wildlife Center merelokasi ribuan ayam setiap tahun Mereka masih tetap ada dimanapun di wilayah Key West Program perangkap komunitas yang telah dilakukan oleh pemerintah Cukup efektif membantu menyelesaikan Apa yang disebut sebagai konflik antara ayam dan manusia Dan ternyata berhasil mendamaikan semua pihak Penduduk dan ayam Nah, begitulah sedikit ulasan tentang konflik antara manusia dengan ayam liar di Amerika Bagaimana menurutmu? Jangan lupa like dan subscribe Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Terima kasih telah menonton!